Intro Sebanyak 37 kepala sekolah mengikuti sosialisasi, kebijakan, dan implementasi pembelajaran daring dan luring di SD Negeri dan swasta sekecamatan Medan Kota. Yang dilaksanakan di SD Antonius di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 membuat Dinas Pendidikan Kota Medan mengeluarkan dua metode dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar-mengajar. Dua metode itu yakni dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Dalam pelaksanaannya, daring siswa tetap menggunakan Android dan internet dipandu guru dan orang tua. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan luring, pembelajaran siswa bisa dikelompokkan tidak lebih dari 10 orang dengan cara guru jemput bola atau terjun langsung mendatangi rumah siswa. Prinsip belajar dari rumah ini tentunya dilaksanakannya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan siswa, guru dan kepala sekolah. Itu menjadi faktor utama dalam belajar dari rumah. Terima kasih kalau sistem daring di Kota Medan sudah berjalan. Kita katakan seluruh Kota Medan sudah hampir daring lah seluruhnya ya. Kecuali ada beberapa yang tidak memiliki Android yaitu yang harus pembelajaran secara luring dia. Tapi pada umumnya di Medan tidak ada kendala lah. Karena Medan ini keuntungannya sinyal kita pun bagus ya. Jadi kalau sudah lengkap semua, peralatan pembelajaran ya mudah-mudahan semua akan terlayani pembelajarannya. Harapan kami dari dinas pendidikan, walaupun situasi pandemi COVID-19, siswa harus tetap belajar, tidak boleh siswa tidak terlayani pembelajarannya. Jadi situasi apapun siswa harus tetap semangat dan kita tidak boleh kendur dalam mencerdaskan anak bangsa ini. Secara teknis pembelajaran dari rumah dengan metode daring, masing-masing sekolah membuat grup WhatsApp guru dan orang tua siswa. Sementara untuk teknis belajar dari rumah dengan metode luring, tentu sekolah memberikan arahan kepada guru yang harus melakukan visit ke rumah siswa di mana ia mengajar. Dari Medan Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!